Intro Ayo, nah makin menarik lagi kenapa karena ada seorang penonton yang hadir disini Namanya adalah Milo, nah Milo ini punya pengalaman Dulu karena dia berbicara, menyinggung perasaan temannya Langsung saja mungkin saya tanya kepada Milo Milo, apa yang kamu katakan sehingga teman kamu tersinggung pada saat itu? Iya, terima kasih, pada saat itu sebenarnya saya tidak berniat untuk menyinggung Karena kata-kata yang saya keluarkan pada saat itu hanya spontanitas biasa pada saat itu Tapi saya juga sudah minta maaf, pada saat itu saya bilang, mohon maaf, makanya punya Bapak Saya bilang seperti itu, karena kata-kata itu mungkin menurut saya punya Bapak biasa Tapi gak tau untuk dia gitu kan, jadi mungkin dia dari situ merasa tersinggung Jadi setelah itu saya juga agak sulit untuk akrab sama orang Karena setiap saya mau ngobrol, mau ngomong itu takut salah Jadi setiap saya mau ngomong, aduh daripada salah gak jadi ngomong Setiap mau ngomong, takut salah lagi Jadi bagaimana solusinya biar saya itu gak takut salah ngomong lagi gitu Karena takutnya saya itu udah memufakat gitu istilahnya Udah takut banget gitu Ya, terima kasih teputan lu buat pertanyaannya ya dan juga membaikan pengalamannya Jadi ini kayak luka yang pada digambarkan itu ya Ini lebih kepada rasa bersalah ya Jadi ini adalah defense mechanism ketika pernah salah Lalu ada wanti-wanti dari dalam ketika mau berucap lagi, jangan nanti nyakitin lagi Mas Milo, saya mau tanya ya Itu memang skenario ilahi supaya itu terjadi untuk membentuk dia biar dia belajar ikhlas, belajar dewasa Soal kemudian dia kemudian bisa memaknai itu sebagai pendewasa atau tidak itu urusan dia Tapi ada itu diizinkan Tuhan Rasa bersalahmu masih sebesar ini gak atau sudah berkurang? Berkurang Andai kata waktu itu kau dipinjam Tuhan untuk mengasah dia, menggesek dia supaya dia belajar ikhlas Bagaimana? Masih berasa bersalah? Agak berkurang Kemampuan memaknai Kadang-kadang kita dipinjam Tuhan untuk mengasah somebody else gitu Ya Ya Baik Kesalahpahaman ini bagaimana menyikapinya? Ya Di ilmu komunikasi ada yang disebut dengan pesan yang lancar terkirim dari apa yang disebut dengan pengirim sama penerima From sender to receiver Tapi ada juga yang tidak mulus Tidak mulus itu ada banyak hal Ada banyak hal Pertama adalah tidak samanya keadaan yang ada di diri orang yang mengirimkan pesan dengan yang menerima Atau sebelum memulai pembicaraan Maka kita mengenal ada yang istilahnya ice breaking Untuk meraba Belum tentu saya posisinya dengan Mas Dedy sama Bisa saja saya sekarang lebih rendah, Mas Dedy lebih tinggi Bisa saja latar belakang pendidikan saya sama Mas Dedy tidak sama Ya Jadi pertama kali sebelum anda bicara Yang penting untuk dilakukan adalah Make sure bahwa We are in the same platform We are in the same location Mas Dedy Sekarang kabarnya gimana hari ini? Are you happy? Are you in the bad mood? Or are you in the bad mood? Jujur atau bohong nih? Saya minta jujur Lagi seneng atau Sedang punya masalah? Lagi seneng Kalau ini sudah terbuka Itu adalah tanda buat anda untuk mulai bisa Mengutarakan maksud anda Ya Jadi bapak ibu harus cek juga Apakah orang lain betul-betul setuju dengan semua ucapan yang diucapkan Nah itu yang sering bisa menyebutkan konflik Harus peka ya Harus peka Hari ini kok kelihatan jauh lebih lecek ya Maksudnya kucel gitu loh Tapi buat sebagian orang Tersinggung ya Tersinggung Betul Kamu Maksud kamu bilang kucel tuh saya jelek Apa maksudmu? Sering gak digituin orang? Nah sering sekali juga konflik sama suami istri itu sering terjadi Misalnya seorang suami nih misalnya contoh satu lagi ya Yang ekstrim Ini seorang suami misalnya Kayaknya mama gemukan ya Wah itu wanita digituin marah Bener gak? Yang wanita Nah kita harus cari cara Mah Keliatannya sekarang tambah sehat ya Maksud lu Jadi Dengan cara penyampaian yang lebih baik ya Maksud ya Jadi cara penyampaiannya Sekarang kelihatan lebih sehat ya Iya Maksud apa-apa? Enggak aku senang aja Mama kelihatan sekarang lebih fit Lebih fit Ini juga lebih keker ya Misalnya ya Tapi boleh juga tuh mah Kalau kita lebih sering-sering olahraga Apakah itu sebuah kebenaran Faktanya sudah dicek atau belum Itu bener atau tidak Nah yang kedua itu H H nya itu adalah helpful Apakah yang anda akan sampaikan itu Membantu gak? Ada gunanya enggak? Dan yang ketiga itu I Itu adalah inspiring Yang akan anda katakan itu Ada dampak positifnya enggak? Untuk orang-orang ketika dia mendengarkan hal tersebut Nah setelah I apa? N N itu adalah necessary Perlu gak sih? Perlu gak sih diucapkan? Perlu gak sih disampaikan? Perlu gak sih disampaikan sekarang? Apakah ini waktu yang tepat untuk disampaikan? Dan K yang terakhir itu adalah kind Apakah anda sudah menyampaikannya dengan cara-cara yang baik? Yes Dengan cara-cara yang sopan? Tulus Dengan cara-cara yang tulus Nah jadi think before you speak Menurut saya itu satu hal, satu prinsip yang bisa anda lakukan Sebelum anda berbicara Baik itu di depan orang banyak Baik itu personal Apalagi kalau di sosial media Think before you speak Oke? Baik Nah menarik sekali pembicaraan kita malam ini Kalau dari Bang Charles sendiri nih Jadi apakah yang Apa yang bisa kita simpulkan Dari topik berani bicara Karena ada Tadi ya Ada langkah-langkahnya Ada step-stepnya Ada juga batasan-batasannya Banyak hal sebetulnya kita bisa pelajari Dari ilmu komunikasi Rumpun public speaking Ataupun bicara ini Sebetulnya adalah salah satu rumpun terkecil Atau bagian terkecil dari Apa yang disebut dengan tayung besar Yang disebut dengan ilmu komunikasi Kita hidup di dunia ini Sederhananya tidak akan pernah mungkin bisa mencapai sebuah tujuan Tanpa kita berhubungan dengan orang lain Coba aja perhatikan Kita mau melaksanakan tugas Kita perlu teman Kita perlu guru Kita perlu sahabat Untuk bisa mengajar kita Kita perlu banyak orang lain Seperti juga acara ini Ini adalah pencerdasan Kita butuh kecerdasan Dari semua pembicaraan yang ada disini Untuk bisa menambah ilmu kita Nah Bapak Ibu tidak bisa menghindari Saya gak mau ngomong deh sama orang lain Karena saya adalah orang yang Orang yang individual Gak bisa Orang yang individual sudah dilakukan berbagai macam riset Orang yang individual itu gak sukses Orang yang berkelompok Bekerja sama Itu jauh lebih sukses Karena tenaga kita Itu tidak kuat untuk mengerjakan banyak hal Nah Untuk bisa menggerakkan orang lain Bersama-sama menyelesaikan tugas kita Salah satu kemampuan yang harus kita miliki Itu berbicara Mbak Meri Saya punya persoalan Kalau kondisinya seperti ini Kira-kira menurut Mbak Meri Masukannya gimana ya Itu bertanya Kepada orang lain Jadi Bapak Ibu harus selalu Membiasakan untuk berkomunikasi Bahkan Ekstrimnya Pernah ada satu keluarga Gak ngomong selama satu tahun Udah gak ngomong sehari aja Menurut saya itu udah bahaya Jadi jangan pernah pendam masalah kita Lebih dari sehari Kalau memang ada konflik Harus ngomong Jadi bicara itu juga adalah Persoalan memaafkan Bicara itu juga adalah soal kecerdasan Dan bicara itu adalah juga soal Mengangkat derajat kita Dan mengangkat derajat yang menciptakan kita Tuhan yang menciptakan kita Dan untuk bisa bicara dengan baik dan benar Kita harus mempersiapkan diri Tidak boleh pada saat Oke maju Grace Iya gak ada persiapan Iya kalau persiapannya cuma sedikit Jangan berbicara terlalu banyak Bicaralah sesuai dengan porsi persiapan Anda Dan yang paling penting adalah Kita tidak boleh berbicara Untuk menyakiti hati orang lain Karena semua orang adalah teman kita Karena semua orang adalah teman bicara kita Karena semua orang bisa memampukan kita Dari yang impossible menjadi Impossible Berani bicara Bagaimana untuk pandang Pak Didi Jadi ada ranah karya Ada ranah relasi Dalam ranah karya Kalau kita jarang bicara Akhirnya yang memberi hanya tangan Organ tubuh kita itu yang disetting Tuhan Untuk memberi cuma dua loh Mulut sama tangan Pak aku gak mau bicara deh Andalin memberi dari tangan aja deh Ngasih aja berbagi deh sedekah atau materi Atau kasih pupuk gitu Bisa tapi Anda terbatas Kalau Anda mau bicara juga Anda memberi lewat mulut juga Menasehati Berbagi info sharing Jadi orang yang berani bicara Karya dia akan besar Karena dia yang memberi tidak hanya lewat tangan Setuju gak nih? Lewat mulut juga Kasih motivasi Kasih sharing Kasih ilmu Itu ranah karya Karena gak mau bicara Terbatas karya kita Gak maksimal Yang kedua ranah relasi Hubungan keluarga Suami istri dan sebagainya Kalau kurang bicara Akhirnya salah paham Salah paham Ujung-ujungnya gesek Dan luka batin Saya banyak nangani Klien-klien yang luka batin Gara-gara akarnya Jarang mau ngomong Jarang mau bicara Biarin nanti deh Nanti deh Gak usah diomongin deh Itu akibatnya dua hal Pertama Banyak mendem Akhirnya tidur banyak ngigau Mimpi Ngomongnya di ngigau gitu loh Yang kedua Akibat banyak mendem Tidak bicara Orang salah paham Kita gak menjelaskan soalnya Karena orang salah paham Jadi gesek Gak cocok luka Banyak luka batin terjadi Karena tidak mau bicara Tidak mau menjelaskan Saya yakin kita semua ada disini Ingin mengoptimalkan mulut kita Ya Akhir kata dari saya Yang hubungannya dengan karya adalah Kalau anda makan pakai mulut Bisa loh cari makan pakai mulut juga Lewat bicara Lewat public speaking Setuju ya Ya Dalam perkataan Tersimpan Sebuah kekuatan Maka dari itu Jangan hanya disimpan Tapi juga harus ditampilkan Berani bicara dengan strategi Tiga pesan possible saya malam ini Prepare Practice Perform Yang pertama prepare Biasanya takut itu Karena kurang persiapan Maka dari itu Persiapkan materi Topik dan juga bahan Yang akan dibawakan Persiapkan juga mental Percaya diri Berani Dan jangan lupa Persiapkan juga penampilan yang prima Yang kedua Practice Latihan akan membawa kesempurnaan Materi yang sudah dipersiapkan Harus dilatih terus menerus Dimanapun Kapanpun Dengan siapapun Dan yang ketiga Perform Waktunya tampil Just do it Tampilkan yang terbaik Karena dengan persiapan Dan juga latihan yang baik Hasil yang didapatkan pun Juga pastinya baik Oke Terima kasih untuk Oppo Camera Phone Dan jangan lupa juga Untuk follow Account Twitter kami Di At Possible Metro TV Dan juga Account Instagram kami Di At I'm Underscore Possible Metro TV Saya Mary Riana Saya Deddy Sesanto Dan saya Charles Bonar Sirait Pamit ulur diri Sampai jumpa minggu depan Dari Impossible Jadi Impossible Kita selfie dulu ya Pakai Oppo Camera Phone Oke Di sini biar kita ngadep semuanya